Beralih ke informasi lainnya, pemirsa gelaran seleksi atlet pelajar cabang olahraga karate Kota Banjarbaru untuk menunjuk wakil daerah dalam pekan olahraga pelajar tingkat provinsi dinilai tidak maksimal dan kurang koordinasi dengan induk organisasi karate setempat. Penjaringan karate kahandal usia pelajar dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Banjarbaru akhir pekan tadi. Seleksi untuk jadi wakil Banjarbaru bertarung di pekan olahraga pelajar daerah tingkat provinsi Kalsel tahun 2019 menuai kritik dari induk organisasi karate setempat, Forky Kota Banjarbaru. Selain kurang koordinasi diantaranya adanya surat pemberitahuan kepada Forky Kota Banjarbaru, kegiatan itu juga dinilai kurang maksimal serta pelaksanaannya tidak sesuai standar baku gelar pertandingan karate yang memiliki banyak persyaratan khusus olahraga pertarungan. Dari Forky sendiri sih berharap ke depannya lebih baik lagi ya, setiap anggaran itu lebih terbuka gitu. Apalagi kan ini kalau penyanyangannya adalah di sekurah. Minimal setidaknya kami diberikan surat juga pemberitahuan untuk setiap penyanyangannya. Kalau soal minimnya anggaran kita semua memahami. Ya mungkin di dalam hal laporan keuangan ataupun yang dari pusat, dana pencairan dari pusat memang butuh waktu, bukan secepat itu ada. Tapi minimal kita itu diberitahu lah, seberapa sih sebenarnya anggaran untuk masing-masing cabur yang ada. Cuma cabur karate. Kepala Dispora Kota Banjarbaru, Hidayatullah, mengakui terjadinya kesalahan dan berjanji hal itu tidak akan terulang. Ini sebenarnya memang ada terjadi miskomunikasi saja, masalah administrasi yang kurang lengkap dari kami, sehingga ada kesalahpahaman dengan salah satu cabur di sini. Dan ini merupakan koreksi bagi kami ke depan supaya kami bisa bekerja lebih baik lagi. Pada kegiatan seleksi atlet banjarbaru, dinas pemuda dan olahraga, hanya menganggarkan dana sebesar 2 juta rupiah untuk setiap cabang olahraga. Jumlah itu diklaim terlalu rendah untuk menggelar pertandingan bela diri, karena untuk gelaran sejenis yang sesuai standar olahraga bela diri karate diperlukan sedikitnya anggaran 10 juta rupiah untuk wasit, tempat, petugas medis, dan kelengkapannya, dan lain-lain. Dari Banjarbaru, Suhardian Ayus melaporkan.